Jadi apa nih yang rahasia unit sniper? Kalau sniper itu kan kita mau nyari silent ya om ya Nyari silent Nah kalau kita mau nyari silent itu di sniper Kita harus ada namanya airbrake Nah ini nih, pentil ini nih Kunci dari unit sniper itu bisa jadi silent Jadi ketika dia nozzle, ini kan silinder ya Ketika dia masuk ke dalam nozzle Dia langsung ngerem udara Makanya namanya airbrake Ngerem udara Jadi ngerem udara Pas dia ada hentakan Udara apa ininya Suara benturan piston itu udah gak kedengeran Jadi bunyi udah Ditambah kalau dia EG Ini kan EG ya Kalau EG ini tuh dia kayak ada peret Ini cuma satu set gini om? Iya satu set sama silinder Ini buatannya EG, Filipin Ini saya grafir SA ini Sniper Airsoft Indonesia Jadi gitu enaknya Kalau Dia juga Sama di VSR-nya juga Di VSR base-nya Dia sama begini juga Pasti ada airbrake Nah ini bisa kita naik Naik turunin nih Kalau FPS kita kelebihan Terlalu tinggi gitu Nah ini bisa kita panjangin Nah ini bisa kita panjangin Jadi misalkan kita mau pasin FPS kita 500 gitu ya Nah ini kita taikin aja nih ke atas Kita panjangin Itu FPS turun Ada deratnya Jadi buka cupnya Terus ada deratnya diputer Ini nanti naik ke atas Nah itu FPS pasti turun Kalau ini buat adjuster FPS ini disini Kalau kelebihan ya FPS ya Kalau pair itu? Kalau pairnya Ngaruh ya FPS? Kalau pair ngaruh Jadi kalau pairnya Kalau di EG itu dia ada pilihan ya Ada yang pair 500 Ada yang pair 4,5 Ada yang pair 4,20 Nah ini saya pakai yang 500 Cuma kemarin kelebihan Karena mungkin over kompresi ya Kompresinya terlalu bagus Jadi kelebihan Jadi 550 Nah ini saya panjangin Jadi kurang lebih Panjangnya 12 mili lah nih Jadi sekarang FPS nya berapa tuh? Ini FPS nya pas Gope Gope? Pas Gope Tapi kalau di Chrono Pakai 0,2 Lebih dong? Enggak Justru malah di Chrono malah Malah apa Malah rendah Kalau di 0,2 Makanya kalau unit-unit Dan ini pun Piston juga harus berat Jadi kalau unit sniper itu Kenapa dia piston harus berat? Kalau unit sniper itu Dia kan biasanya BB kan berat ya Saya BB biasa pakai 0,45 BB biasa saya pakai 0,45 Nah Kenapa piston harus berat? Karena kita disitu pakai ilmu momentum Jadi Kayak misalkan contohnya nih om Lu mukul Apa? Adi Rai sama gue nih Sama-sama mukul Misalkan Pohon pisang Pohon pisang Nah kalau gue mukul Pasti kan Pohon pisangnya itu Enggak begitu Berarti gitu ya Impactnya Impactnya Kalau piston berat Kalau si Adera yang misalkan mukul Dengan badannya begitu Gedenya Kan mukul jebret Pasti ada hentakan yang berbeda Nah makanya itu Dia dengan piston dia berat Dia daya dorong dia untuk BB berat Itu lebih bagus Lebih kenceng ya? Lebih kenceng Betul Lebih kenceng Makanya dia kalau Kalau dia mukul BB berat Dia pasti lebih bagus Kelontarannya lebih bagus Momentumnya lebih bagus Jadi terkadang kita Saya suka saya adjusting juga sih Misalkan contoh nih Ini saya ada bawa Beberapa berat piston Jadi pistonnya itu bisa disetting Nah ini ada piston yang beratnya 120 gram Jadi di dalam sini Di dalam sini dia bisa diganti Pistonnya ini bisa di adjusting beratnya Ini terpisah berat ini? Hah? Terpisah? Ini saya beli upgrade sendiri Upgrade dari ini Dari Punyanya EG EG Filipin Nah ini Kan dia Beratnya ini 140 gram ya Kalau misalkan saya mau pakai BB yang 0,43 Misalkan Ini saya turunin Berat pistonnya jadi Berat pistonnya jadi 120 gram Jadi bisa di adjustingnya di situ Misalkan di sini Nah ini kasih Jadi beratnya udah Jadi berbeda beratnya Ini hal yang putar Impactnya berbeda ya? Impactnya berbeda Impactnya berbeda Ada beratnya jadi ini om Kalau ini Ada 140 gram Ada 120 gram Ada yang 150 gram Ada yang 120 gram 142 gram Jadi kita udah mau naikin EPS juga Nggak ada gitu aja ya? Tapi beda Iya Kalau piston berat piston itu lebih ke BB Jadi kalau BB enteng Kita pistonnya harus enteng Oh biar simbang lah ya? Iya kadang-kadang kan ada field yang nggak boleh BB 0,45 Maksimal misalkan 0,4 gitu Nah yaudah Saya turunin piston Oh ini Soalnya kalau BB-nya Eh pistonnya beratnya Pistonnya berat dia BB-nya ringan Nah itu nanti BB-nya jadi Cak-acakan tuh Groupingnya Apa namanya melayang gitu ya? Melayang betul Groupingnya jadi acak-acakan Nah ini juga nih Saya nyobain Kemarin beli Dari Punyanya Orang Hungaria Dari Faceless Dia ada di Facebook Nah dia bentuknya kayak gini nih Pistonnya Ini sama Wajib ada air brake Wajib ada air brake Pistonnya kayak gini Nah ini saya modif sendiri nih Saya piston standar Piston standar Saya kasih Pemberat Ini cincin pemberat nih Nah ini piston standar Saya kasih hidrat Ini saya ke pemberat Nah ini penemberatnya bisa kita adjust juga Mau beratnya berapa Kalau misalnya kita mau agak enteng ya Tinggal kita Tinggal kita copot aja nih pemberatnya Ini cincin pemberatnya Misalkan pengen 100 gram misalkan Nah yaudah tinggal Kotong aja Ini udah sama Tinggal masuk Nah Jadi gitulah pokoknya Kalau dunia sniper Rule number one Piston harus berat Nah Kan beda ya Kalau sama AEG kan Tapi ketemu piston harus berat Kalau BBnya berat Iya harus berat Iya makanya Kadang-kadang kita kan memang Wajib pakai BB berat Kalau sniper Bukannya jadinya Intinya dipiston Dengan menyesuaikan BB Iya gitu Karena dengan semakin Berat BB Dia semakin enak tuh Melawan angin Makin berat nih Dia lebih enak Lebih lurus dia Lebih ngelawan anginnya Lebih bagus Itu sih yang Pelajaran yang saya suka Dengerin nih Kalau om sabur ngomong Finton ngomong Nah itulah saya Murid-muridnya Saya muridnya om sabur Rumah Finton lah Seneng-seneng aja Saya kumpul sama mereka Nah itulah Seklemit dulu Teaser gue ngomong sama Om Andi Nanti full reviewnya Unit- Unit Adsoft Gunnya Snipernya Om Andi Kita ketemu lagi Di episode tersendiri Jadi tungguin aja Selamat gini hari Gue bersama Om Andi Ya 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 Ya